Rise and shine! Gak kerasa kan? Udah hari Jumat aja? Yuk kita sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersamaku Anisha Azmi. Tahun depan, kabarnya tarif listrik bakalan naik. Lalu, Kepala Staff Angkatan Darat berencana rekrut santri jadi anggota TNI. Dan anggaran sumur resapan tiba-tiba lenyap dari APBD DKI 2022. Ada juga nih Erik Thohir yang berencana jual BUMN berpenghasilan rendah dan rekor Blackpink yang jadi artis dengan subscriber YouTube terbanyak. Untuk selengkapnya, yuk kita simak bareng-bareng. Pemerintah mempertimbangkan buat menyesuaikan tarif listrik pada 2022. Gak tanggung-tanggung penyesuaian tarif bisa saja terjadi setiap 3 bulan. Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESD, Emri Damulyana, menyampaikan kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik jadi pertimbangannya. Gak hanya itu, pemerintah juga berhitung untuk menyesuaikan tarif listrik 3 bulan sekali. Artinya, tiap 3 bulan, tarif listrik bisa naik atau turun? Hmm, biasanya sih soal tarif ini, kalau udah naik, gak bakal turun. Ada 3 hal yang bakal jadi pertimbangan penyesuaian tarif, yakni nilai tukar mata uang, harga minyak mentah dunia, dan inflasi. Penyesuaian tarif nantinya akan berlaku buat 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sebelum ini, tarif listrik dipertimbangkan untuk naik per Juli 2021 yang lalu. Namun, rencana tersebut akhirnya tak jadi dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat sedang kesulitan berjibaku dengan PPKM level 4. Serem juga ya kalau tiap 3 bulan tarif listrik direview. Kira-kira bakal sering naiknya atau turunnya ya? Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan akan merekrut Santri jadi prajurit TNI. Serius nih, Pak? Keinginan Jenderal Dudung untuk merekrut prajurit dari kalangan Santri disampaikannya saat pengamanan Aksi 212 di Jakarta Pusat, Kamis 2 Desember 2021 kemarin. Meski belum ada skema perekrutan khusus, Dudung menyebut Santri bisa mengisi posisi tamtama hingga perwira. Saya yakin kalau dari pesantren, dari rintas anggama yang sudah dididik sudah pasti terjagalah masalah ahlaknya itu. Karena salah satunya misi saya adalah berpedoman kepada 8 wajib TNI. Menurut Dudung, Santri yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran akan diutamakan. Ia juga berharap para Santri bisa lebih tenang menghadapi situasi ketika masuk di kemiliteran nanti. Gak hanya Santri, mantan Pangkos Trat ini juga berencana membuka rekrutan terdidik lintas agama. Gimana menurutmu soal kuota khusus Santri ini? Kita sih berharap bisa bikin tentara makin sabar kalau lagi berhadapan dengan rakyat. DPRD-DKI menghapus anggaran sumur resapan dari APBD 2022. Waduh, panas lagi nih Parlemen dan Pemprov DKI. Anggaran sumur resapan sebesar Rp122 miliar itu dihapus dalam rapat badan anggaran DPRD-DKI. Bahkan sebelum ini, Pemprov DKI mengusulkan anggaran Rp330 miliar untuk pembangunan sumur resapan untuk tahun anggaran 2022. Menanggapi pencoretan ini, Pemprov DKI mengatakan bakal menggandeng pihak swasta untuk membangun sumur resapan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan kolaborasi dengan pihak non-Pemprov akan digalakan. Hingga kini, sumur resapan telah dibangun di sekitar 12.000 titik di ibu kota. Pembuatan sumur resapan yang sekarang lagi dikebut berasal dari anggaran APBD 2021 sebesar Rp400 miliar. Namun, belakangan sumur resapan jadi sorotan karena kondisinya yang rusak dan dianggap tak mampu mengurangi dampak banjir. Hal ini kemudian ramai di media sosial mengkritik pembuatan sumur resapan yang tak semestinya. Warga sih pengen yang terbaik aja demi penanggulangan banjir ibu kota. Bosen eh, tiap musim hujan harus mengusik. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bakal menjual sejumlah perusahaan milik negara. Wah, ada obralan nih. Di antara perusahaan yang akan dilepas kementerian BUMN adalah 11 anak perusahaan dan rekanan PT Waskita Toll Road atau WTR. Nih, 11 anak perusahaan yang bakal dijual. Kata Erick, hal ini perlu dilakukan demi restrukturisasi perusahaan BUMN yang punya utang banyak. Perakhir 2019 misalnya, utang Waskita Karya udah mencapai 93,47 triliun rupiah. Selain itu, Erick ingin tiap BUMN karya punya fokusnya sendiri. Isu jual BUMN ini bukan hal baru. Erick Thohir juga mengusulkan agar BUMN berpendapatan 50 miliar rupiah ke bawah, mending di Lego saja. Menteri BUMN gak mau BUMN yang kayak gini bersaing dengan UMKM. Selain menjual BUMN, Erick juga dilaporkan telah menutup sejumlah anak cucu perusahaan BUMN. Totalnya, ada 74 perusahaan. Alasannya, anak cucu perusahaan ini membebani perusahaan induk dan gak efisien. Soal BUMN juga lagi jadi sorotan setelah Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahaya Purnama, mengkritik kontrak-kontrak yang merugikan BUMN. Nah, staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menilai kritikan tersebut bukan tugas BTP sebagai Komisaris. Erick Thohir sih justru menanggapi kritik BTP secara cukup positif. Yuk BUMN berbenah, jangan sampai lebih besar rugi daripada untung. Udah kebanyakan tekor kayaknya negara ini. Blackpink jadi musisi dengan subscriber terbanyak di Youtube. Wah, para bling pasti bangga nih, ya kan? Per 2 Desember 2021, Blackpink punya 70,1 juta subscriber di Youtube. Rekor ini mengalahkan Justin Bieber yang punya 66,4 juta subscriber. Video klip mereka di Youtube juga punya angka penonton fantastis. Lagu Du-Dudu sudah ditonton lebih dari 1,7 miliar kali. Lagu Bumbaya ditonton lebih dari 1,3 miliar kali. Total, video klip mereka di Youtube sudah ditonton lebih dari 30 miliar kali. Pada September 2021 kemarin, ketika subscriber Blackpink baru mencapai 64,7 juta, keuntungan mereka dari Youtube diperkirakan mencapai 20,8 juta won. Angka ini setara dengan sekitar 254 miliar rupiah. Sebelum ini, Blackpink juga tercatat sebagai kelompok musik perempuan yang paling banyak didengarkan di Spotify pada 2021. Internet bener-bener bawa berkah ya buat Lisa dan teman-temannya. Waduh, kalau sekarang udah 70 juta subscriber, kira-kira berapa ya untung mereka dari Youtube? Gak kebayang. Semoga 5 informasi tadi bisa bermanfaat buatmu ya. Narasi Pagi bakal hadir lagi Senin depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Tetap sehat semuanya dan selamat berakhir pekan. Sinun huurga sampai keluar. Terima kasih atas dukungan kamu. Kita kasih atas dukungan kamu. Terima kasih.